Cara Pelaporan SPTB Online Bagi Pensiunan Asabri TNI dan Polri Berikut ini adalah cara pelaporan SPTB Online Bagi Pensiunan Asabri TNI Polri Pertama-tama Anda download aplikasi Asabri Mobile di Play Store atau App Store Dan di sini Anda tinggal buka atau masuk ke aplikasinya Pertama Anda masukkan nomor KPA ataupun nomor pensiunan Anda Selanjutnya Anda masukkan nomor HP-nya Di sini apabila belum pernah laporan SPTB secara online Nanti akan mendapatkan kode OTP Dan Anda tinggal masukkan kode OTP-nya Terus Anda disuruh membuat PIN Nah ini bagi teman-teman yang sudah pernah pelaporan Tinggal seperti ini yaitu pertama buka aplikasi Asabri-nya Tinggal masukkan nomor pensiunan Terus nomor handphone-nya Selanjutnya di sini tombol login Dan kita langsung memasukkan kode PIN Karena ini pernah Pernah membuat PIN Apabila Anda lupa tinggal klik di bawah ini Yaitu klik di sini Selanjutnya Anda masukkan PIN-nya Setelah masukkan PIN tombol lanjut Dan akan muncul seperti ini Aplikasinya Asabri Dan di sini Anda tinggal pilih lapor SPTB Yang paling kanan di sebelah atas tadi Di sini kita melakukan pelaporan SPTB Data-datanya kita pilih lanjut Dan di sini ada muncul data kita Masukkan atau kita pilih yaitu klik untuk Pertama ambil foto pensiunannya Ambil foto depan Selanjutnya pilih OK Dan bawahnya upload KTP Wajib apabila ada tulisannya merah ini Kita upload KTP-nya Selanjutnya yang kedua adalah upload KK Wajib untuk upload KK-nya Juga kita upload KK-nya Dan yang ketiga adalah Skep pensiunan Nah ini untuk skep ini boleh diisi Boleh tidak Apabila tidak diisi Juga tidak apa-apa Selanjutnya Setelah semuanya kita isi Kita tinggal klik lapor SPTB paling bawah Dan di sini Ada keterangan tinggal kita lapor SPTB Ya otomatis Pengajuan SPTB Anda sedang diproses Terima kasih Sukses Di sini kita tinggal menunggu prosesnya Online-nya atau disetujuinya Nanti bisa dicek melalui aplikasinya di sini Di aplikasi di sini Karena pelapor SPTB setiap tahun sekali Jadi Anda bebas Waktunya untuk melakukan Lapor SPTB Ya minimal Untuk bulan ini Anda sudah melakukan pelaporan Anda tinggal pilih Pelaporan yaitu pilih akun yang paling bawah di sini Di sini ada muncul pelaporannya Rewet pelaporan yaitu tahun 2023 yang paling atas Dan 2022 yang tahun kemarin Sangat mudah Simple dan mudah-mudahan Info ini bermanfaat Berguna menambah Wawasan Anda semuanya Thank you thank you Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax